Intro Tingkatkan pendidikan agama bagi generasi muda Sundata, masyarakat Jorong Dua Sengai Pandahan bangun pesantren Al-Quran di daerah tersebut. Pembangunan gedung pesantren telah dimulai sejak awal tahun 2002 di atas sebidang tanah wakaf dari masyarakat setempat. Biaya pembangunan gedung pesantren berasal dari dana sumbangan dan wakaf dari masyarakat Sundata serta para donatur dari luar daerah dan perantau asal pasaman. Untuk pengerjaan pembangunan masyarakat setempat bergotong royong bahu-membahu sesuai kearifan lokal telah sampai pada tahap pengecoran lantai dua. Ahmad Syukri, Ketua Yasan Sabida Karibi menyampaikan pembangunan dilakukan dengan cara gotong royong selain menghemat biaya juga bertujuan menjaga dan melestarikan budaya gotong royong di tengah masyarakat. Untuk kelancaran pembangunan, pengurus hiasan berharap uluran tangan para dernamawan baik di Kabupaten Pasaman maupun para perantau asal Pasaman, sumbangan dan infrak bisa disalurkan melalui rekening Bank BRI atas nama PP Al-Quran Sabida Karimi dengan nomor rekening 0290-1013-031533. Terima kasih atas bantuan, sedekah, infak, wakaf dari kaum muslimin dan kaum muslimat dari seluruh Indonesia. yang sudah memberikan bantuan impak wakafnya dan Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana untuk mencor lantai dua. Kami selalu berharap dan bermohon kita tunggu impak sedekah wakaf berikutnya untuk melanjutkan pembangunan pondok pesan tersebut ini. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohana Sainews melaporkan.